Bertahan dan menyereang, tidak begitu rumit, itulah instruksi Don Carlo pada pemain Madrid. Carlo Ancelotti dikenal sebagai pelatih yang tidak suka memberikan instruksi rumit kepada pemain. Mungkin gaya melatih seperti inilah yang membuatnya dicap sebagai pelatih miskin taktik, padahal tidak demikian. Cara Ancelotti membawa Real Madrid berjaya memang cukup menarik. Dalam masa kepelatihannya di Real Madrid, Ancelotti tidak menerapkan sistem permainan yang kaku seperti yang biasa kita lihat di tim-tim besar lainnya. Contohnya, Manchester City dibawa Pep Guardiola dikenal dengan gaya penguasaan bola yang luar biasa ketat dan struktur permainan yang terencana hingga ke detil terkecil. Begitu pula dengan Liverpoolnya Jurgen Klopp yang sangat mengandalkan pressing tinggi dan transisi cepat. Real Madrid dibawa Ancelotti, sebaliknya, tidak memiliki satu gaya permainan khusus. Mereka lebih adaptif, mampu berubah-ubah taktik sesuai dengan kebutuhan pertandingan dan lawan yang dihadapi. Nah umumnya, kunci permainan Madrid ada di lini tengah. Pemain seperti Toni Kroos dan Luka Modric terus menjadi andalan di masa-masa kejayaan beberapa tahun terakhir. Sekarang, Madrid memulai era baru, tanpa Kroos, tapi masih ada Modric. Ancelotti pun lebih banyak memberi kesempatan untuk para pemain muda. Memang permainan Madrid belum maksimal, tapi kombinasi gelandang yang diturunkan Ancelotti cukup menarik. Ada Federico Valfade, Aurelien Chowamani, Eduardo Camafinga, dan pemain ofensif seperti Jude Bellingham. Ketika ditanya, apa instruksi yang dia berikan kepada gelandang sentral, Ancelotti menjawab bertahan dan menyereang. Tidak begitu rumit. Intinya, Ancelotti tidak memberikan instruksi yang terlalu detail atau rumit. Dia tahu para pemainnya sudah paham apa yang harus dilakukan di lapangan. Ketika Anda bermain 4-3-3, gelandang sentral tidak banyak tugas membagikan bola. Mereka memegang peran lebih penting untuk mengontrol bola di area permainan lawan, lanjut Ancelotti. Mereka harus bergerak di ruak antar lini dengan baik, mencari posisi bagus, menerima bola, dan coba menyambungkannya ke depan. Saat bertahan, tugas mereka berbeda dengan Winger, mereka harus masuk ke tengah dan bekerja lebih keras secara defensif. Tugas gelandang bertahan dalam formasi 4-3-3 jauh lebih intens daripada Winger, tutupnya. Selain mengatur serangan, para gelandang ini juga memiliki tanggung jawab defensif yang besar. Mereka harus mampu bergerak di antara lini, menemukan ruang yang tepat, dan selalu siap menerima bola untuk kemudian mendistribusikannya ke depan. Ancelotti menggarisbawahi pentingnya peran gelandang sentral dalam formasi ini, terutama dalam hal pertahanan. Pendekatan Ancelotti yang fleksibel ini memungkinkan Real Madrid untuk tetap kompetitif meskipun taktik mereka seringkali berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Di satu pertandingan, Madrid bisa bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik, sementara di pertandingan lain mereka bisa mendominasi penguasaan bola dan menekan lawan secara agresif. Semua itu tergantung pada kondisi lawan dan pemain yang tersedia. Ancelotti juga sangat mengandalkan kecerdasan dan fleksibilitas pemain-pemain top yang dimilikinya. Ia memberi kepercayaan besar kepada pemain untuk mengambil keputusan di lapangan. Filosofi ini memungkinkan Madrid untuk selalu siap menghadapi berbagai situasi yang tak terduga di lapangan. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua, setiap pertandingan dipersiapkan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti kekuatan lawan, formasi, dan bahkan kondisi individu para pemain. Ancelotti lebih menekankan pada konsep besar permainan daripada memberikan arahan taktis yang terlalu mendalam. Ini bukan berarti dia tidak memahami taktik, melainkan bahwa dia mempercayai kecerdasan dan kreativitas pemain-pemainnya. Sebagai pelatih yang pernah menjadi pemain top, Ancelotti memahami bahwa setiap pemain top memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan diri di lapangan. Dia memberi kebebasan kepada pemain untuk membuat keputusan yang tepat sesuai situasi yang terjadi, terutama di lini tengah, di mana dinamika permainan seringkali berubah dengan cepat. Ancelotti dengan cepat menyesuaikan strategi dan tetap menjaga keseimbangan tim. Ia memanfaatkan para pemain muda seperti Chowameni dan Chamafinga untuk mengisi kekosongan di lini tengah dan terus menempatkan kepercayaan pada pemain-pemain berpengalaman seperti Modric. Meskipun sering dikritik sebagai pelatih yang miskin taktik, kenyataannya, Ancelotti justru sangat cerdik dalam memahami situasi permainan. Ia lebih memilih pendekatan yang sederhana tetapi efektif, yang memungkinkan para pemainnya bermain dengan kebebasan dan kepercayaan diri. Fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan adalah kunci dari kesuksesannya sebagai pelatih. Terima kasih telah menonton!